Dari Bundaran HI kita beralih ke titik ramai lainnya di Ibu Kota, ada di Ancol, Jakarta bersama Laura. Laura bagaimana warga di sana menyebut tahun 2024? Ya Rendra, Fena dan juga Pemirsa, jika tadi Rekan Faris melaporkan dari Bundaran HI, kali ini di kawasan Ancol tidak kalah seru dan tidak kalah ramainya. Nantinya di Ancol ini akan ada Jakarta Biggest Musical Fireworks, di mana kembang api terbesar se-Indonesia yang akan dinyalakan pada pukul 12 malam atau pukul 00. Di mana nantinya ketika kembang api dinyalakan menjadi pertanda bahwa tahun 2023 sudah resmi berakhir. Saat ini nampak sekali masyarakat cukup ramai di tepi pantai, ada yang berpiknik bersama keluarga, bersama orang tua, bersama anak-anak dan juga bersama pasangan tentunya. Ada beberapa tenda. Kemudian ini memperlihatkan betapa atusias masyarakat di sini dalam menyambut tahun baru. Tadi sempat hujan, Rendra, Fena dan juga Pemirsa tadi sore sempat hujan, kemudian 30 menit yang lalu juga sempat turun hujan di sini. Namun sama sekali tidak mengurangi jumlah pengunjung yang ada, bahkan semakin malam semakin ramai di sini. Kemudian di sini selain kembang api terbesar yang akan dinyalakan nanti pukul 12 malam, juga ada petunjukan live musik. Ada tiga titik yang menjadi puncak untuk acara malam ini, yaitu yang pertama di Pantai Lagun di tempat saat ini saya mengabarkan, kemudian juga di Pantai Festival dan di Pantai Karnaval. Nantinya puncaknya itu di Pantai Karnaval, ada pertunjukan musik dari serangkaian artis-artis Indonesia. Seperti ada Noah, ada The Changchuters, dan juga ada Roma Irama dan juga Sonetana. Inilah tawa canda dari masyarakat yang saat ini bersiap untuk menyambut tahun baru. Kita mau wawancara sedikit karena mereka sepertinya seru sekali ini. Halo selamat malam Mbak. Halo. Namanya siapa? Rina. Kesini sama siapa Mbak? Keluarga. Dari mana Mbak? Dari Kemang. Kemang, berarti? Disini udah dari jam berapa? Dari jam maghrib. Sampai tengah malam nanti apa gimana? Iya, sampai tengah kembang api turun. Mbak ceria banget nih Mbak, boleh diceritain gak tadi udah ngapain aja terus keseruannya apa aja disini? Ya menyenengin anak-anak doang itu, renang di pantai. Lagi berenang sekarang ya? Oke, kenapa Mbak memilih Pantai Acol? Kan banyak nih di Jakarta ada titik lain nih yang merayakan tahun baru. Kenapa di Ancol? Lebih aman, lebih asik disini. Oke, terus harapannya buat tahun baru nanti apa? Semoga lebih baik dari tahun kemarin. Lebih bahagia. Intinya lebih bahagia. Lebih bahagia Mbak ya. Siap, terima kasih banyak Mbak. Selamat tahun baru. Nah pemirsa itulah salah satu keseruan warga yang hadir di Ancol saat ini sudah bersiap-siap menyambut tahun baru akan menyaksikan kembang api. Kemudian tadi juga sudah ada beberapa pengunjung yang menyalakan kembang api disini sebelum jam 12 malam tadi namun tentunya dihimbau untuk berhati-hati dan menjaga keselamatan agar tidak membahayakan pengunjung lainnya. Nah biasanya kalau perayaan tahun baru ini tentunya pasti Anda khawatir dengan tempat parkir namun di Ancol ini tidak perlu khawatir karena spesial. Khusus malam hari ini pihak Ancol menyediakan sentral parkir di mana seluruh kawasan di Ancol ini disediakan tempat parkir, disediakan kantong parkir yang bisa menyediakan sekitar 8.600 untuk kendaraan roda 4 dan 18.400 untuk kendaraan bermotor dan nantinya akan langsung diarahkan oleh petugas. Nah untuk soal keamanan Anda juga tidak perlu khawatir karena ada pengamanan gabungan dari aparat kepolisian, kemudian dari TNI, dari Satuan Pamengperaja, dari Dinas Perhubungan, Dinas Kebakaran dan ada 800 petugas operasional yang bertugas. Nah ini salah satu pos pengamanan yang ada di Pantai Lagun di tempat saat ini saya mengabarkan. Dan juga untuk mobilitas Anda juga tidak perlu khawatir dengan kenyamanan fasilitas dan mobilitas yang ada, telah disediakan juga sekitar 76 bas warawiri. Yang tadi juga sudah saya naiki bersama tim di sini mulai dari pintu masuk yang mengantarkan saya sampai ke Pantai Lagun saat ini, kemudian juga ada 3 kereta satu-satu yang bisa Anda naiki secara gratis. Untuk toilet sendiri juga sudah disediakan sebanyak 17 di 3 titik dan ada sekitar 23 toilet existing. Nah beginilah rasanya berjalan-jalan di kawasan Ancol di Pantai Lagun saat ini ramai sekali juga di kiri kanan banyak jajanan, jadi Anda tidak perlu khawatir dengan perut lapar karena bisa beli makanan sebanyak-banyaknya di sini. Sementara saya kembalikan ke Renterna dan Vena di studio. Laura tadi Anda mengatakan antusias dari masyarakat pengunjung di Ancol cukup tinggi, titik mana yang paling favorit di Ancol? Karena kalau kita lihat Ancol ini kan cukup luas ya, yang mana yang paling favorit dipadati oleh masyarakat di sana? Baik saat ini ada 3 titik yaitu Pantai Lagun di tempat saat ini saya menggabarkan kemudian di Pantai Festival dan Pantai Karnaval. Saat ini warga mulai bergeser menuju ke Pantai Karnaval karena nantinya puncak acara ada di Pantai Karnaval, ada live music di kawasan Pantai Karnaval yang nantinya menghadirkan artis-artis ternama seperti Noah, kemudian juga ada The Chunk Shooters, kemudian juga ada Roma Irama dan Soneta. Jadi saat ini warga mulai bergeser ke arah Pantai Karnaval karena memang puncak acara nanti ada di sana. Nah namun untuk menikmati kembang api terbesar se-Indonesia ini bisa dari titik mana saja, karena kembang apinya nanti akan menyala ke kawasan Pantai. Demikian Vena. Baik Laura mungkin Anda juga bisa menceritakan bagaimana kondisi lau lintas yang menuju memasuki Ancol, mungkin masih ada warga yang ingin merayakan tahun baru di Ancol nih. Bagaimana kondisinya dan untuk kantung-kantung parkir rendaraan seperti apa? Baik tadi sore ketika saya menuju ke sini tidak begitu macet karena sudah dilaksanakan rekayasa lalu lintas, jadi sudah dibuat alur khusus bagi masyarakat yang melewati kawasan Ancol itu dialihkan, kemudian bagi Anda yang tidak menuju ke Ancol juga akan dialihkan jalannya sehingga menghindari kemacetan yang terjadi di kawasan sekitar Ancol. Rekayasa lalu lintas ini sudah dilakukan tadi pukul 20 atau pukul malam waktu Indonesia Barat, hingga nanti setelah pukul 12 waktu Indonesia Barat atau setelah perayaan malam tahun baru selesai. Demikian, Rendra. Laura mungkin apakah memang sudah ada datanya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perayaan tahun baru ini apakah jauh lebih banyak dan jauh lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya? Ya Ove, nah dari informasi yang kami dapatkan dibanding tahun sebelumnya, perayaan malam tahun baru pada tahun ini meningkat beberapa kali lipat, karena pada tahun lalu kita masih dalam masa pandemi COVID-19, sementara pada tahun ini kita dinyatakan sudah bebas dari pandemi COVID-19. Jadi jika kita perkirakan mungkin masyarakat yang saat ini hadir di kawasan Ancol, maupun di titik lainnya di kota Jakarta, mungkin mereka bisa dikatakan seperti balas dendam, karena tahun baru kita kebanyakan berdiam di rumah saja, tidak boleh keluar. Sementara pada tahun ini kita mulai bebas kembali, merayakan tahun baru kembali, namun tentunya masyarakat tetap diingatkan untuk menjaga kebersihan, untuk memakai masker jika dirasa ada sakit, batuk atau flu dan lain sebagainya. Dan tentunya kami juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang saat ini sedang merayakan tahun baru, berhati-hatilah dengan barang bawaan Anda, dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kami ucapkan selamat tahun baru. Baik. Laura, lalu bagaimana dengan pihak Ancol sendiri? Kita ketahui kan bahwa ini ramai sekali. Lalu apakah ada persiapan misalnya ada kesehatan yang disiapkan, posko-posko sehatan ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, jika nanti dalam kondisi yang cukup ramai di Ancol? Ya, di sini ada delapan pos pengamanan, kemudian juga ada pengamanan gabungan. Dari aparat kepolisian, TNI, Satuan Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan juga Dinas Kebakaran, serta delapan ratus tim operasional dikerahkan. Dan juga di sini sudah disiapkan juga ada delapan pos lifeguard, di mana seperti yang sama-sama kita ketahui di Ancol ini adalah di dekat pantai, tentunya khawatir akan anak-anak kecil yang bermain di tepi pantai dan sebagainya. Maka disiapkan delapan pos lifeguard. Baik, itu dia tadi laporan dari rekan kami Laura Lewis dari Pantai Ancol, Jakarta yang sudah persiapan juga untuk perayaan pergantian tahun baru.